Hari ini, sindang perdana kasus penganiayaan terhadap Davido Zora yang dilakukan Mario Dendi akan menjadi babak baru setelah berbulan-bulan kasus diproses di kepolisian. Apa yang perlu disoroti dari persidangan kasus ini, kita akan membahasnya bersama penasihat hukum korban Davido Zora, Melisa Anggreni, dan juga pakar hukum dari Universitas Jenderal Sudirman Hipnu Nugroho. Kami juga sudah berusaha menghubungi penasihat hukum dari pelaku Mario Dendi, Andreas Siritonga, namun hingga saat ini kami belum mendapatkan respon. Selamat pagi, saya ucapkan dulu kepada dua narasumber yang sudah bergabung bersama kami, Mbak Melisa dan Prof. Hipnu, selamat pagi. Selamat pagi, Mas Timoti. Saya ke Mbak Melisa, tentunya ini ditunggu-tunggu nih, sudah cukup lama sebenarnya pasti menunggu sindangnya, melihat berkasnya bolak-balik antara kejaksaan dan kepolisian. Dan harapannya memang semakin matang begitu, karena semakin waktu yang dibergunakan sudah cukup panjang, kasus akan semakin matang. Khususnya untuk pasalnya sendiri, Mbak Melisa, dari korban, apa pasal yang dirasa tepat untuk dikenakan kepada Mario Dendi maupun Sian Dukas? Iya, menurut kami karena sudah bisa di-refer dari putusan yang sudah dipersidangkan di pengadilan negeri Jakarta Selatan terhadap pelaku anak, tentu pasalnya harus sama ya, agak aneh juga logika hukumnya kalau pasalnya berbeda dengan pelaku turut serta, yaitu pasal 355 ayat 1 KUHP. Kalau terhadap Sian Dukas, karena dia adalah ikut serta, maka dijuntuhkan terhadap pasal 55 KUHP. Menurut kami seperti itu, terlebih karena ini perspektifnya kan orang dewasa, sehingga akan lebih pas, sama pasalnya dengan yang seperti pelaku anak, begitu. Nah kalau unsur pemberat, tadi Anda sempat menyebut mengenai pemberatannya, seperti apa sebenarnya yang menurut Anda mungkin dilakukan dalam kasus ini? Iya, kami melihat ancaman maksimal terhadap pasal penganyayaan berat rencana ini kan 12 tahun, sehingga jangan sampai ada peringanan berkurang dari 12 tahun ini karena korbannya adalah anak. Nah syukur-syukur memang di beberapa diskusi dengan alih hukum juga Prof. Ipnu waktu itu juga sempat sampaikan bahwa memungkinkan kalau ditambahkan lagi 2 per 3 dari pidana pokoknya karena korbannya adalah anak dan situasinya memang penganyayaan berat rencana. Ini terbukti secara sempurna jika itu di dalam persidangan di pelaku utama juga bisa dibuktikan seperti itu. Itu kami rasa sangat dan masih memungkinkan hakim mengambil keputusan untuk memperberat dengan 2 per 3. Jadi kalau paling berat bukan 12 kalau begitu ya, 12 ditambah 2 per 3 dari... Iya, bisa 15. Bisa 15 dari itu. Ada yakin hakim bisa menjatuhkan mengingat ya ini sebenarnya kan Mario Dendi, Sian Lukas juga masih berusia dewasa muda begitu. Tidakkah ini biasanya menjadi faktor yang meringankan? Ya, tapi kan ada hal yang bisa memberatkan juga ya. Hakim bisa memilih melihat perspektif yang mana. Kalau dilihat dari kejadian penganyayaan itu selangkah lagi anak korban ini direnggut nyawanya oleh pelaku. Dan ini juga terjadi di hadapan pelaku lainnya yaitu Sian Lukas atau pelaku anak yang sudah diputuskan kemarin. Jadi menurut kami hakim bisa melihat perspektif terkait ada pemberat-pemberat juga gitu. Sehingga bisa mengabaikan unsur peringanan. Dan harus dilihat pada saat putusan pelaku anak waktu itu tidak dilihat oleh hakim bahwa dia berkelakuan baik. Dia hal-hal yang meringankan kecuali dia adalah anak. Jadi menurut kami, kami masih punya keyakinan yang kuat hukumannya akan berat setidak-tidaknya 12 tahun. Seperti itu. Oke, saya ke Prof. Ipnu. Anda sendiri melihat waktu yang cukup panjang yang dipergunakan untuk mempersiapkan kasus ini, ini sebenarnya akan berpengaruhkah pada kasus? Oh tidak. Tidak. Karena memang tampaknya polda dalam ini adalah menyatukan pendapat dengan kejaksaan. Karena apa itu prapratila itu sebetulnya menyamakan visi, menyamakan pendapat sebelum masuk persidangan. Sehingga bukti yang disampaikan, yang kemudian dikonstruksikan dalam surat dakwaan, itu menjadi form. Yang menarik nih Mas Timotri. Pertanyaannya nanti, apakah dakwaan ini juga, selain sampaikan Mbak Melisa tadi terhadap 355, pasal 78 KUHP, luka berat. Karena luka berat itu sudah teridentifikasi, sakitnya sudah berapa bulan, sampai kehilangan pancah ini. Itu masuk luka berat. Itu sebagai pemberatan. Yang menarik lagi, apakah nanti penuntut itu mau menggabungkan surat dakwaan ini ganti rugi? Ini yang kita lihat. Ganti rugi. Karena apa? Ada di pasar itu begitu, Prof? Ada penggabungan ganti rugi. Iya. Ini yang menarik. Jadi jangan sampai hari ini nanti kita hanya mendengar tentang tuntutan pemidaraan 355. Tapi bagaimana ganti rugi, itu karena sudah diformulasikan dalam UHAB, namanya penggabungan ganti kerugian. Yang dimintakan secara gabung antara pidana dan tuntutan ganti rugi yang secara material dapat dibuktikan. Artinya apa? David itu bisa memberikan, nanti penuntut umum bisa memberikan bukti-bukti pengeluaran selama rumah sakit itu dapat dimintakan. Itu loh, Mas. Jadi ini yang saya kira memberikan suatu nilai lebih terhadap perkara-perkara lain. Selain pidana yang dijatuhkan adalah maksimal seperti yang tuntutan dalam undang-undang adalah ganti rugi yang telah dikeluarkan pada si korban. Ini yang saya kira esensi yang menentukan. Ganti rugi itu apakah terbatas pada pengobatan akibat dari luka-luka yang dialami dari serangan ataupun apa yang dilakukan terhadap korban saja? Ataukah termasuk juga mengenai kerugian yang mungkin dialami korban ke depan akibat dari kondisi permanen yang dialami korban? Sehingga menghalanginya untuk mungkin mendapatkan masa depan yang lebih memungkinkan dalam bekerja dan lain-lain. Apakah sampai ke sana itu, Prof? Ya, di dalam hukum acara pidana, ganti rugi yang dimungkinkan di dalam persidangan itu adalah ganti rugi yang bersifat material. Ganti rugi yang nyata, Mas. Artinya nanti, berapa pengeluaran David yang dikeluarkan, kalau kemarin kalau nggak salah kan berapa M. Itu bukti-bukti imitansi disampaikan. Nah, bagaimana tentang ganti kerugian yang bersifat imaterial, masa depan, kemudian pekerjaan dan sebagainya. Itu diajukan gugatan tersendiri. Karena kita kan namanya pidana kan asas cepat harus menghitung kepastian. Sedangkan terkait dengan imaterial, masa depan, kemudian nama baik, kemudian harapan-harapan hidup ke depan, harapan-harapan pekerjaan yang diinginkan mungkin melayas. Itu bisa dihitungkan tersendiri. Pendata itu ya, Prof? Tersendiri. Iya. Itu yang dibedakan nanti. Berarti sidang yang berbeda lah kalau itu ya. Tapi ganti rugi dari akibat pemukulan, ini sebenarnya sudah bisa disertakan. Dan ini harus dibacakan sejak dakwaan awal ini ya. Kalau di tengah-tengah tidak bisa lagi ya, Prof? Iya, harus. Sekaligus, makanya dakwaannya ini sekaligus dakwaan pidana adalah tuntutan ganti rugi. Namanya penggabungan ganti rugi. Sehingga dengan demikian nanti hakim bisa mengabulkan terhadap berapa biaya yang telah dikeluarkan oleh keluarga David selama masa pengobatan dan penyembuhan saat ini. Ini yang saya kira menarik dalam persidangan hari ini. Saya mau minta tanggapan dari Mbak Melisa. Adakah perbincangan tersebut khususnya dari pihak korban? Iya, terkait dengan penggabungan gugatan dan tirugi atau restitusi ya Prof, itu sudah kita sampaikan kepada jaksa penuntut umum. Dan saya yakin nanti akan juga disampaikan pada saat dakwaan atau tuntutan. Dan berdasarkan informasi nih Prof Hidno mungkin menanggapi yang tadi Prof Hidno sampaikan, diskusi dengan LPSK, pengamat ANA, dan institusi terkait kami melihat juga di undang-undang LPSK, itu dimungkinkan untuk ganti rugi ini tidak saja bersifat material tetapi juga bersifat imaterial. Sehingga ini juga akan tetap disampaikan nanti dan yang menghitung secara detail berdasarkan atas kewajaran dan lain sebagainya itu adalah dari LPSK seperti itu. Oh jadi memungkinkan justru ya? Iya, memungkinkan. Termasuk juga potensi yang hilang dari akibat pemukulan ini gitu? Iya tentu, karena di pasal di LPSK itu disampaikan kok seluruh penderitaan, apa yang akan muncul material dan imaterial itu bisa dimintakan. Tetapi tidak menutup kemungkinan jika memang nanti dalam putusan ini tidak ter-cover seluruhnya, ya seperti yang tadi Prof Hidno sampaikan ini prinsipnya peradilan cepat, misalnya putusan nanti ini akan bisa dan tidak menutup kemungkinan untuk dilakukan dugatan PMH gitu. Oke, nah nilainya itu sebenarnya berapa Mbak kerugian akibat dari pemukulan ini secara langsung saja? Istilahnya kalau tadi seperti kata Prof Hidno, yang ada kwitansinya lah begitu. Itu sebenarnya sampai total berapa? Biaya pemubatan Mas Timoti, jangan kerugian Mas Timoti. Iya benar. Ini kalau ganti kerugian nominalnya tidak bisa dihitungkan ya Prof. Iya pemubatan. Ini biaya pemulihan kondisi korban kalau kami sampaikan seperti itu ya. Kalau biaya sampai di rumah sakit 53 hari di ruang ICU aja sudah hampir 2 miliar. Itu belum home care, belum biaya lain-lain yang muncul gitu. Nah, terapi dan lain-lain ini masih menyusul dan masih terus bertambah ini Mbak Melisa ya? Iya, terus bertambah dan dengan kondisi seperti ini dokter pun belum bisa memberikan kejelasan akan berapa lama proses ini. Meskipun secara fisik ada perbaikan, tetapi secara kognisinya ini yang masih bermasalah gitu. Oke, biaya pengobatan betul Prof. Itu kerugian mungkin lebih lama lagi menghitungnya itu. Jadi mungkin sebelum kita jeda juga nanti saya ingin tahu dulu Mbak Melisa kondisi David sendiri sampai saat ini bagaimana perkembangannya Mbak Melisa. Ya, seperti tadi saya sampaikan secara fisik sudah lebih membaik ya. Tetapi memang di pusat keseimbangan ini yang masih PR sekali. Beberapa kali cerdera jatuh. Bahkan tanggal 8 Mei yang lalu sempat dioperasi lagi pemasangan pen di pergelangan kakinya karena dia jatuh karena keseimbangannya belum sempurna. Nah, di saat David disampaikan terkena diffuse axonal injury stage 2. Ini dokter sampaikan memang yang paling rusak itu adalah otak bagian luar. Dan ini merupakan kaitan terhadap perilaku, daya tangkap, olah pikir. Sehingga tidak mengherankan dengan kondisi kognisinya David saat ini secara fisik membaik. Tetapi secara kognisi masih jauh seperti itu. Nah, kalau fisik pun kalau dilihat dia hanya memiliki endurance berjalan jangka pendek ya. Hanya 6 menit. Paling lama sepanjang dia mencoba itu 10 menit. Dan itu paling hanya 1-2 kali. Sehingga dokter terapi sampaikan David hanya mampu melakukan gerak-gerak yang sifatnya jangka pendek. Jangka panjang dia lelah dan saturasinya juga menunjukkan dia gampang lelah. Seperti itu. Dan itu pun tidak bisa bergerak dengan cepat dan resiko juga begitu ya. Seperti dicontohkan tadi, resiko juga kalau terlalu banyak dan lama pergerakannya ya. Iya. Bahkan sampai hari ini pun kalau dilihat apakah dia sudah bisa melakukan aktivitas sehari-hari. David belum bisa mandi sendiri, berpakaian sendiri. Ini dia juga belum bisa. Masih dibantu oleh perawat. Ini kita akan sampaikan nanti di persidangan. Sehingga jangan ada yang memelintir seolah-olah kondisinya David emang sudah baik. Dan ini akan dijadikan peringanan bagi pelaku gitu. Ibn hari ini pun David sudah bisa lari-lari, nongkrong, ngumpul sama teman-temannya. Tidak serta-merta ini bisa memperingan pelaku ya. Meskipun pada kenyataannya kondisi David masih seperti ini gitu. Iya, nanti kita akan ke arah sana juga tuh. Mengenai perkembangan ini apakah berpengaruh juga di dalam sehari-hari. Hursusnya Mario Dandi dan Shane Lucas. Kita akan jadah sebentar. Kalau begitu nanti kita akan lanjutkan lagi. obrolan ini lebih panjang lagi dalam bagian kedua. Tetap bersama kami, Lisa. Melanjutkan perbicaraan dengan penasih hukum dari keluarga korban, Mbak Melisa, dan juga ada Prof. Hibno. Prof, tadi mungkin menanggapi apa yang disampaikan terakhir oleh Mbak Melisa terkait dengan kondisi dari David Ozora. Nah ini memang ada beberapa pihak yang mengkhawatirkan bahwa karena kondisi David terus membaik walaupun tadi seperti dikatakan Mbak Melisa masih harus banyaklah hal-hal yang dilalui oleh David untuk bisa benar-benar pulih. Tapi setidaknya lebih baik dari kondisi awal setelah dilakukan pemukulan terhadap David. Dan dikhawatirkan hal ini justru akan menjadi unsur yang meringankan dalam sidang Mario Dandi dan Shane Lucas nanti. Apakah memang bisa begitu, Prof. Hibno? Ya, tidak seperti itu. Karena begini, memang namanya suatu pendapat itu kadang-kadang sekarang bagaimana suatu usaha untuk meringankan. Kita melihat suatu peristiwa itu adalah ketika suatu peristiwa itu terjadi. Objektifnya adalah peristiwa terjadi. Bagaimana rasa pengenayaannya. Bagaimana perbuatan yang dilakukan. Itu yang dirumuskan dalam surat dakwaan. Nah, kemudian terkait dengan sekarang sudah perkembangan itu bukan menjadikan suatu bentuk dakwaan yang diurekan dalam suatu pembuktian. Yang sekarang itu adalah bagian dari penyembuhan. Oleh karena itu kita bedakan antara suatu peristiwa terjadi dengan setelah peristiwa terjadi. Nah, setelah peristiwa itu terjadi makanya kita katakan peristiwa ini suatu peristiwa yang unik. Makanya tadi, uniknya apa? Ini adalah suatu peristiwa hukum, penyembuhan berat, di mana korban juga mengeluarkan biaya berat. Pertanyaannya bagaimana tanggung jawab negara memfasilitasi ini terhadap korban. Sehingga biaya yang diterita terhadap fisik juga terobati, biaya masa depan juga terlindungi. Ini yang menjadikan permasalahan. Jadi hukum jangan sampai hanya memidana orang. Tapi bagaimana tanggung jawab orang itu? Nah, disinilah nanti letak putusan yang akan dimintakan, Mas. Tadi sampaikan, Mbak, tadi sampaikan, apakah LPSK menyatakan kerugian imaterial bisa disampaikan? Ya, memang bisa-bisa saja. Tapi kalau kita melihat dari aspek pembuktian agak sulit. Karena bicara bukti di dalam suatu peristiwa itu bukti real. Yang bisa dilihat, yang bisa dipertanggung jawabkan. Beyond a reasonable doubt, kan begitu kan? Prinsipasi, bukti yang akan datang, bukti yang masih in going process, itu tersendiri. Nah, sekarang pertanyaan Mas Timoti gini. Dengan biaya besar itu, ini Mbak Melisa, apakah keluarga terdakwa, mampu, atau dana tidak? Tidak. Karena jangan sampai putusan nanti, putusan dalam berakwaan, putusan nanti, itu menjadikan menang di atas kertas. Ini yang saya kira juga diantisipasi, apa namanya, suatu proses hukum di sini. Jadi, sangat-sangat memberikan pengharapan, begitu eksekusi, enggak ada. Dana yang diberikan. Karena ini kan termasuk orang tuanya juga bermasalah, kan gitu kan? Siapa yang menanggung? Kalau memang orang tuanya sudah bermasalah, kemudian sudah disita. Karena tidak ada akses terhadap dananya juga, begitu oleh pelaku gitu ya maksudnya. Betul, betul. Lain kalau orang tuanya tidak ada suatu kasus hukum. Itu mungkin ada logistik, depositor sendiri. Ini bermasalah, kan itulah. Oleh karena itu, saya kira Mbak Melisa juga bagaimana mengkoordinir terhadap lembaga penegak hukum yang melakukan suatu penitaan barang yang terhadap orang tua daripada Mario. Ini yang saya kira teori antisipasi perlu dilakukan sedikit mungkin. Tidak ada yang bisa menjamin itu ya, Prof. Bahwa kalau sidang memang menyatakan ya, katakan kita, katakanlah 2 miliar tadi disebutkan ya, untuk penyederhanan saja. Tapi begitu dituntutkan itu kepada Mario Dendi, apalagi kita mendengar ayahnya Rafael Alun mengatakan bahkan kesulitan membayar biaya rumah tangganya, apalagi akses terhadap 2 miliar gitu. Apakah ada jaminan bahwa kalau itu memang diputuskan oleh pengadilan, maka korban pasti akan mendapat ganti ruginya atau memang tidak bisa dicamin? Itu yang kita khawatirkan. Kalau kasus-kasus yang biasa itu adalah orang tuanya tidak bermasalah dengan hukum. Jadi tingkat kepastian membayarnya ada. Tapi ini tidak. Ini adalah orang tuanya berkaitan dengan tindak pidana lain. Yang sekarang semua adalah disita untuk keuntian pembuktian. Terhadap suatu tindak pidana pembuktian lain. Nah ini yang saya kira teori antisipasi Mbak Melisa harus berhubung cepat. Jangan sampai nanti sampai itu Davi itu menang, hanya menang di atas kertas. Apa mungkin yang sudah diantisipasi Mbak Melisa terhadap hal ini? Ya, yang disampaikan oleh Prof. Pintu tadi, kita juga sudah merumuskan dan akan melakukan pembahasan lebih lanjut dengan institusi terkait, termasuk yang melakukan sita terhadap orang tuanya si pelaku. dan terhadap hartanya pun yang dari informasi yang kita perolehkan juga tidak di seluruh hidupnya dia yang disita ya. Ada kurun waktu, ada tempus disitu dari tahun berapa sampai tahun berapa. Sehingga kita akan memiliki akses tahun-tahun berapa yang tidak masuk ke dalam ruang lingkup TPPU dan perkara yang sedang diproses terhadap ayahnya ini. Nah, proses-proses terkait dengan sita restitusi dan lain sebagainya sehingga nanti anak korban memang benar-benar memiliki restitusinya terkabulkan. Ini memang masih PR panjang ya. Seperti yang tadi Prof. Pintu sampaikan. Ini yang menjadi concern kita hari ini. Setiap hari ini yang kita bahas, mudah-mudahan benar-benar bisa diperjuangkan dan bisa diperoleh. Dan saya support sekali tadi yang tadi Prof. Pintu sampaikan. Negara benar-benar harus hadir di sini. Bagaimana merumuskan terkait hal-hal sita restitusi. Ini kan juga adalah presiden yang baru ya. Belum ada juga sita restitusi selama ini. Bagaimana membuat ini bisa terwujud. Jangan sampai ketika memang tidak memungkinkan negara lepas tangan begitu saja. Sementara nasib dan masa depan anak korban ini harusnya menjadi pemikiran lebih mendalam oleh negara. Seperti itu. Jangan sampai tidak adanya sistem untuk restitusi tadi justru merebut keadilan dari korban. Padahal sebenarnya sidang sudah memfonis demikian. Harusnya ada keadilan tapi tidak bisa terpenuhi. Tanggapan dari institusi penyitanya sendiri apakah memang memungkinkan? Dan saya sebenarnya tidak terbayang di mana pasal yang mengatur apakah barang sitaan dari kasus lain bisa dipakai untuk pemenuhan restitusi kasus. Walaupun ayah dan anak tapi kan ini dua kasus yang berbeda. Apakah positif tanggapan dari institusi tersebut? Ya tentunya tidak bisa menerabas juga ya kalau ada aturan-aturan terkait dengan penyitaan. Karena ini kan harus dimintakan penetapan di pengadilan dan lain sebagainya. Ini tidak bisa diterabas. Nah tetapi ada ruang-ruang yang lain ini yang masih kita diskusikan bersama. Mungkin belum bisa kita sampaikan di sini. Tetapi yang ingin kami sampaikan adalah kami konsen betul terkait dengan restitusi anak korban dan kami berharap negara serius untuk membantu kami merumuskan ini. Seperti itu. Informasi yang kami peroleh sih hartanya yang belum disita itu sebenarnya masih banyak. Ada informasi berapanya? Bisa diungkap ya Mbak Melisa. Mbak Melisa, informasinya ayah David akan hadir ya dalam sidang hari ini? Ya ini saya sudah di pengadilan sih. Saya dapat info sudah hadir. Sudah berada di pengadilan bahkan untuk saat ini ya? Saya ada dengar infonya seperti itu. Oke. Rencananya akan hadir terus kah dalam setiap sidang Mario Dendi atau bagaimana sebenarnya? Dan apa sebenarnya yang ingin disampaikan oleh ayah dari korban terkait dengan kehadirannya dalam sidang ini? Iya. Ayah dari David memang berkomitmen menjadi orang terdepan pastinya ya. Yang memperjuangkan keadilan bagi David. Tetapi dilihat nanti situasi David. David ini kan memang agak sulit ditinggal terutama oleh ayahnya gitu ya. Dan yang ingin disampaikan oleh ayah David ini adalah dia berharap penegakan hukum di Indonesia ini benar-benar bisa terwujud ya keadilan bagi anak korban. Yang paling diharapkan adalah jangan sampai ada David-David yang lain yang mengalami hal serupa seperti yang dialami oleh anaknya. Sehingga ini akan menjadi pijakan bagi publik. Dilihat lagi kan ini atensi publik luar biasa, dukungan dari masyarakat luar biasa. Ini juga perjuangan bersama. Kira-kira seperti itu mas bagi kami juga bagi orang tua. Seperti itu mudah-mudahan hasil dari putusan nanti ke depannya apakah itu terkait dengan pidananya, terkait dengan restitusnya semua memenuhi rasa keadilan bagi korban juga bagi seluruh masyarakat. Ya itu yang kita harapkan. Saya kembali lagi ke kasusnya ya. Dan pada hari ini yang akan dilakukan yaitu pembacaan dakauan. Tadi sedikit Mbak Melisa sudah terkait dengan pemberatan dan juga perbedaan usia antara David dan korban. Nah saya mau ke Prof. Hipno. Pemberatannya seperti apa? Kalau ini kasusnya antara dewasa yang melukai korban yang masih berusia anak-anak apakah bisa dipastikan unsur pemberatan tersebut? Dan tadi dikatakan bisa memberatkan sampai 2 per 3 dari masa hukumannya. Maksimalnya itu seperti itukah? Dan apakah itu pernah terjadi? Prof. Hipno yang Anda ketahui apakah ini cenderung terjadi? Atau justru ya memang jarang kalau sampai dijatuhkan ada penambahan pemberatan tersebut sampai 2 per 3 dari masa hukuman terkait dengan pasalnya yang disebutkan dalam pasalnya, Prof. Hipno. Iya, gini Mas Timoti memang di dalam ilmu hukum masalah pemberatan itu tidak seperti matematis ya terberat tanpa sepertiga jadi kadang-kadang seperti halnya nanti misalkan dijatuhkan 10 tahun misalkan lah ya 10 tahun itu 10 tahun itu persepsi majelis itu sudah tambah sepertiganya jadi tidak dihitung berapa pokoknya tambah enggak, ini sudah dihitung tidak akan dibacakan seperti rimus lah gitu ya 8 tambah pokoknya 10 adalah 10 gitu nah 10 itu bagian dari pidana pokok dan tambahan sepertiga dari luka berat ini yang kita lihat seperti itu jadi matematikanya bukan sekian tambah sekian enggak, itu adalah include terhadap putusan yang disatuhkan dan itu semua bisa dilihat Mas Timoti nanti dari pertimbangan hukumnya dari pertimbangan hukum terhadap pidana penerian berat dan luka menjadikan suatu pemberatan pasal 78 KWP kan ini jelas tidak terbantahkan luka beratnya itu saya kira itu menjadikan suatu yang cukup jelas nanti di dalam pertimbangannya dan tapi tidak dirumuskan secara matematis di dalam putusannya itu yang kita melihat praktek persidangan sampai sekarang seperti ini oke, kalau mengikuti secara detail khususnya dalam pertimbangan maka kita bisa memahami apakah itu ada unsur pemberatan atau tidak dan kira-kira seberapalah unsur pemberatan itu tapi fonisnya hanya satu lah begitu ya sekian tahun kalau memang dirasa atau dinilai bersalah dan difonis hanya akan dibacakan fonisnya saja terkait dengan peran ini kalau dari penasihat hukum Shane Lucas kan mengatakan bahwa yang mereka inginkan adalah ada penggunaan pasal yang berbeda antara Mario Dandy dengan Shane Lucas terutama sekarang kita mendengar juga bahwa Shane itu justru berteman ada unsur lebih kepada takut kepada Mario Dandy nah hal-hal seperti ini apakah akan menjadi pertimbangan jaksa dan apakah Prof. Ibnu Anda sendiri melihat akan ada perbedaan antara apa yang dilakukan ataupun apa yang didakwakan kepada Shane melihat apa yang ia lakukan pada saat peristiwa terjadi dibandingkan dengan Mario Dandy melihat juga apa yang ia lakukan pada saat peristiwa terjadi ya berbeda mas berbeda antara Shane dan Mario karena Mario itu adalah sebagai deader sebagai pelaku utama sedangkan si Shane itu hanya turut serta oleh karena itu secara apa namanya individu nanti melihat sejauh mana peran dari Shane terhadap tindak pidana yang dilakukan oleh Mario Dandy tadi nah oleh karena itu peran-peran itu makanya tadi sekatakan Mbak Melisa konsep penyertaan itu tergantung sejauh mana perannya nah pertanyaan sekarang itu kan hanya satu kan gitu kan perannya itu sangat menentukan apa hanya ikut-ikutan apa memang sebetulnya sama-sama ini yang dari perdebatan seperti itu nanti kalau sama-sama oh bisa nanti kualifikasinya sama tapi kalau kita hanya ikutan atas perintah daripada si Mario ya itu sesuatu yang berbeda disitulah nanti kita melihat kronologi dari suatu peristiwa yang terjadi dari kronologi itu akan membedakan tuntutan daripada pidana yang akan jatuhkan antara David, Mario, dan Shane oke ini kebetulan kita sudah mencoba dari tadi tapi akhirnya baru mendapatkan salah satu dari tim pengacara Shane Lucas Pak Happy Xiaomi selamat pagi Pak Happy selamat pagi pagi Pak Happy terima kasih bisa bergabung bersama kami sebentar saja sebenarnya di bagian akhir dari perbincangan ini Pak Happy tadi kita sedikit berbicara juga mengenai dakwaan terhadap Mario dan Shane yang akan dibacakan pada hari ini Anda juga sempat mengungkapkan bahwa ini memang seharusnya berbeda dakwaan antara Mario dan Shane apa yang Anda antisipasi dalam pembacaan dakwaan kali ini apa yang menurut Anda lebih tepat dikenakan pada Shane dan apalagi kalau itu tidak sama dengan Mario ya terima kasih kami dari awal tim kuasa hukum PHN itu sudah menekankan dan berpendapat ya bahwa penerapan ancaman hukuman atau nanti dakwaan kalau kami sebenarnya dari awal juga dari dulu sudah mengatakan kalau logisnya tepatnya ya pasal yang didakwakan itu berbeda karena saya sudah pernah mengatakan perannya si sepuluh tempatnya itu mohon maaf Pak mohon maaf bisa diulang sedikit agak terputus tadi pada saat Anda memberi keterangan pasal yang tepatnya saya mungkin kalau kita berajak tentang masalah ini 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 berbeda bahwa cepat kita oke Pak Hepi mohon maaf ini terputus sekali suaranya kita akan coba atur lagi koneksinya dengan telepon Anda kami akan coba menghubungi lagi saya ke Mbak Melisa mungkin singkatnya Mbak Melisa dari korban sendiri melihat keterlibatan Shane dalam kasus ini seperti apa dan yang dipercaya seperti apa dan apakah memang harus dimintai apa hukuman ataupun pemberatan yang sama seperti Mario Dendi ya tentu perannya berbeda ya yang Mario Dendi seperti yang Prof. Yumi sampaikan Derder dan dia yang dan dia yang melakukan pemukulan penendangan terhadap anak korban namun yang kami pandang menurut hemat kami adalah ada ekskalasi dari apa yang dilakukan oleh si terdakwa Shane Lukas ini ekskalasi dari merekam ini kan membuat si pelaku ini semakin lebih menjadi-jadi kira-kira seperti itu terlebih lagi dia tidak melakukan peleraian sama sekali baru mulai melerai itu ketika sudah jatuh padahal dari yang keterangan pada saat rekonstruksi juga kita dengar pada saat persidangan juga kita sudah dengar pada penendangan pertama pada penendangan pertama itu anak korban sudah jatuh tetapi mereka berdua seperti selebrasi seperti itu saut-sautan antara dua belah pihak dan ada satu ekskalasi lagi yang saya lihat pelaku semuanya memiliki perannya itu ketika security datang pertama kali pada saat dilakukan kekerasan utama pertama pada saat sit-up push-up posisi tobat itu sempat datang security nah yang memiliki peran disini adalah Shane Lucas dia yang memberitahu untuk anak korban diminta berdiri duduk pada Mario Dendi nah disini menurut kami eskalasi pertama yang mereka semuanya satu frame ketika security itu pergi mereka semua melanjutkan perbuatan penganian itu jadi menurut kami tetap sama pasalnya tetapi nanti dari besar kecil hukuman ini sesuai dengan peran yang kita serahkan kepada majelis seperti itu oke baik Pak Epi sudah bersama kami lagi ya maaf tadi keputus saya on the way oke siap Pak Epi tadi seperti disampaikan Mbak Melisa bahwa memang ada beberapa hal yang dianggap akhirnya memperburuk kondisinya terutama pada saat Shane mengambil gambar ada juga selebrasi bersama Mario Dendi gitu hal-hal inilah yang dianggap memberatkan peran Shane sehingga bisa dikenakan pasal yang sama begitu Pak Epi iya sekali lagi kami dengan tidak ya kita nanti akan melihat paksa-paksanya karena Shane itu menurut kami dia tidak ikut dia kan dari awal juga sudah diajak dipaksa untuk ikut dan dia tidak tahu mau tujuannya kemana itu satu sedangkan di di lokasi itu juga dia juga merasa kembali dia tertekan untuk dari awal dia sudah dibilang kamu Shane hanya mempediokan kamu mempediokan memang itu dikasihkan handphone-nya sama si si Mario ke Shane jadi dia memang apa ya merasa tertekan itu dia dari awal juga dia sudah dipaksa untuk datang dan dia tidak tahu tujuannya itu jelas tidak tahu dia tujuannya apa cuma dibilang kita mau kita mau pergi ke Lebak Bulus dia bilang dia ikut aja jadi pada saat kalau pun mau kembali lagi saya katakan ya kita nanti akan fakta-fakta persidangan lah karena kita dengan persidangan dengan AG kita juga mungkin bisa sama faktanya bisa juga berbeda ya jadi kita lihat aja dalam nanti fakta-faktanya yang jelas kembali lagi tidak ada perencanaan dari si si Shane karena dia juga tidak tahu bahwa dari awal-awalnya bahwa sudah ada dari si Mario yang sudah ada dia mungkin ada perencanaan dari si Mario tapi kalau si Shane tidak ada kalau pembantuannya juga dia pembantuannya juga di lokasi memang yang lebih itu yang kami bilang bahwa lebih tepat adalah pasal 76C dia ada scan timingnya itu yang 3 menit itu yang 3 menit yang tidak sangka bahwa si Mario itu melakukan penganian itu dia ada 3 menit baru dia tersadar baru dia tersadar dia langsung menghalau si Mario itu jelas itu dalam video nanti akan kita terungkap dalam persidangan yang kita juga mintakan nanti untuk digali oleh kita masing-masing dari peran masing-masing oleh jaksa penunduk umum kami penasihat hukum dan nanti Hakim lah nanti yang memutuskan fakta-fakta itu kalau alasan alasan Shane untuk tidak melerai lebih awal itu apa sebentar ya Pak? kalau kurang jelas kalau alasan Shane tidak memisahkan lebih awal karena kita lihat dalam video pun jatuhnya sudah cukup lama tapi tidak langsung ditarik atau dilerai ya menurut kami itu memang fakta ya saya juga tidak mau ya fakta memang ada kurang lebih dua atau tiga menit atau empat menit ya itu yang berlangsung penganian itu dan dia tidak melakukan itu karena dia sebenarnya menurut si Shane itu kepada kami dia tidak menyangka dia tidak menyangka akan dilakukan seperti itu jadi dia tersadarnya itu setelah si Mario ini melakukan hal-hal seperti itu yang dia tidak duga baru dia tersadar baru dia menghalangi si Mario dan sudah dan dia 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 baru dia langsung menghalangi dia itu datang di menghadapi menghalau si Mario itu jadi begitu begitu Bung Emotri jadi lebih kepada shock lah pada saat itu begitu pengakuan dari Shane demikian gitu ya dia tidak menyangka jadi dia bilang dia tidak menyangka akan terjadi seperti itu dia tidak menyangka akan terjadi seperti itu dia tidak menyangka tapi dia memang tersadar baru dia tersadar baru dia menghalau yang jelas itu ada dia menghalau memang sudah terjadi 2, 3 atau 4 menit ya nanti akan kita lihat di persidangan memang kejadian itu bahwa dia menghalau jadi kalau yang tepat juga memang dia membiarkan ya ada membiarkan itu tapi itu juga kan dalam kondisi psikologis dan sosiologisnya dari si Shane yang dia memang menertekan atas perintah dari dia sudah diajak dia kan diajak dengan paksa si Mario itu sudah mengajak 2 orang terlebih dahulu si Shane ini karena memang takdirnya dia lah dia juga lagi tidur-tidur takdirnya dia kalau dia bilang saya gak mau atau dia pergi pada saat itu langsung matikan telepon mungkin takdirnya dia bisa ikut dengan kejadian ini karena dia gak tahu apa-apa dari awal mungkin Anda mau menanggapi Mbak Belisa keterangannya adalah seperti demikian untuk Shane iya nanti bisa dibuktikan di persidangan tetapi satu dari saya kalaupun si Shane Lucas ingin menghentikan perbuatan Mario Dendy itu saya rasa ketika sebelum dia menghalau yang paling mungkin dihentikan itu adalah rekamannya dia tetapi kan justru dia menyerahkan HP itu kepada anak KG sehingga terus berlanjut rekamannya jadi agak tidak masuk ke logika kita saya pribadi ya jika dia memang berniat menghalau itu gitu aja selebihnya mungkin silahkan dibuktikan di persidangan kami juga yakin ini akan menjadi bahan dalam proses jaksa penuntut umum membuktikan keseluruhan dakwaan ya betul lagi-lagi kita akan melihat persidangan yang akan membuktikan hal tersebut jadi saya setuju dengan dengan Mbak Melisa halo ya silahkan Pak E.P halo ya jadi kita marilah kami ini kan Shane ini Shane ini sudah lelah dia sudah lelah menunggu untuk kepastian penegakan hukumnya dan tunggulah nanti dalam fakta-fakta hukum fakta-fakta hukum nanti kan yang akan terjadi adalah nanti dalam persidangan terbentuk fakta-fakta hukum itu bagaimana yang kepastian hukumnya bagaimana itu yang kita mari kita lihat nanti dalam persidangan yang akan datang begitu terima kasih Pak E.P Prof. Ibno unsur perencanaan nah ini mungkin akan menjadi sesuatu yang harus didalami dan apakah akan berpengaruh banyak pada dakwaan maupun nanti pada fonisnya ya sangat merentukan sekali karena unsur perencanaan itu yang menjadikan sebagai pemberat dari suatu peristiwa ini bisakah pada saat detik-detik tertentu menghentikan bisakah pada detik-detik tertentu untuk membatalkan suatu tindak pidana ini ini yang saya kira nanti dilakukan terhadap perdebatan tadi Pak Melisa sama kita itu kan semua kan subjektif yang objektif nanti kita diskusikan kalau sudah sampai pembacaan surat dakwaan itu saya kira nanti lebih fair nanti kalau ketemu ini ketemu abeda-beda itulah fungsi penasihat hukum dalam menetakkan suatu kebenaran materi dengan pandangan yang berbeda dari sudut yang berbeda begitu jadi sebaiknya kita percayakan pada fungsi hakim dan seluruh peradilan itu sendiri yang akan bisa menemukan bagaimana keadilan dari kasus ini maupun dari tiap-tiap orang yang terlibat dalam kasus ini terima kasih banyak atas waktunya Mbak Melisa Pak Epi terima kasih atas waktunya juga Prof. Hibnu